Saatnya kita 10 kali pull lagi ya Sengaja Sengaja gua record Kaget, oh oke Mana? Oh, siapa ini? Akhirnya Oh my god Oh, gua menang red off Duh Jihan 50-50 ya Ada lagi gak? Oke, ini cutternya buset Akhirnya Dan gua udah build untuk maksimalnya Maksimal karena resource gua terbatas ya Dia level 40 Dengan, oh dia levelnya aero ya Berarti yang-yang makin gak dipake lagi Cuman untuk si weaponnya sih beda Untuk yang-yang sama untuk resonator Dia pake Bisa dibilang one handed sword Atau sword yang lebih kecil Tapi kalo dia Pake yang lebih besar Atau claymore lah bisa dibilang Terus Untuk Ininya sih Baru pake yang monkey doang ya Gak ada yang warna ungu Untuk yang Aero ini Yang 4 tuh yang untuk boss Jadi gua harus ya mencari Echoes monkey ini sih Kenapa gua pake 4 set Dan gua paksa pake 4 set disini Karena apa Aero debes bonus 10% Terus juga When using Di intro skill Aero debes bonus Nambah 30% Untuk 15 detik Seriusan Jadi ya gua pake Satu set aja 5 biji Sama elemennya Untuk jian ini Dan Untuk Skillnya Belum ada yang gua naikin Karena stamina gua abis Eh dan Terus Untuk ininya Terus aja gak ada ya Tapi Kita liat dulu aja ya Dia tuh Ngapain sih Cuman ya kita latihan aja Oke Story Karena pas di Story pas kemarin Itu langsung battle Kan jadi agak meminggungkan Gak ada guide nya juga Tapi disini Kita langsung Coba aja Start challenge Basic attack biasa Gerakannya Cukup untuk javu sih ya Karena kan Dia pake pedang Tapi berasa pake skill ya Dan Seperti Babah zoom Di seriusan Dan juga pake Resonance skillnya Skill E Kayak gitu Gak ada main hold Dan Space E Oke itu keren Dan sekarang Heavy attack Release during Heavy attack Gua gak tau maksudnya Release during Heavy attack apa Tapi Kalo misalnya pas Heavy attack Seperti ini Di atas Kita pake serangan biasa Nah Seperti itu Jadi kayak gitu Jump Basic attack Basic attack Oke Tadi yang mencet Eh bagus banget ya Kayak gimana tadi Dan sekarang Untuk Dan sekarang Resonance revelation Oke Air Bro Terus Ya Nah ini mah Lebih mirip ke Siryu di sensei Ya sih Dan dia kenapa Kedorong kesana Buset Dan Air Air lagi Oh ada dua ya Wait Coba-coba Air Basic attack Basic attack Basic attack Oke Tunggu Airnya dua kali kan tadi Bentar Kita coba lagi Air kan ini Ngeluarin kayak gini Nah Terus mode Mode naga nih Terus skill Airnya juga berubah kan Harusnya kan Dan skill yang Kebawa Semua dong Gak deh Gak dua kali Tadi yang membuat beda Apa ya Gua rada bingung Asli Kita baca dulu aja Untuk skillnya Seperti apa Untuk yang resonance skillnya Cuman aero damage doang Untuk yang forte circuitnya Untuk yang forte circuitnya When casting Di resonance skill Wind quiller Kayak ini ya If the resolve Is higher than 30 point 30 point Of resolve Will be consumed And the damage Of this resonance skill Wind quiller Will increase 20% Harus lebih dari 30 point 30 point tuh Yang hijau-hijau Di tengah ini Bukan sih Langsung ngekonsumsi Semuanya gak Atau yang di atas HP gitu Untuk resolve Yang mana sih Gak ada disini ya Oh Agak-gak bingung kan Kalau ada yang Tahu silahkan Comment di kolom komentar Ini resolve Apaan Resolve is higher Yang bulatan Itu kan ya Iya kan ya Terus juga disini When casting resonance Rebellion Kalau misalnya Ngecasting ulti Emerald storm prologue If the resolve Is higher 30 point 30 point Will be consumed And emerald storm Finally will be cast Causing aero damage This damage Is heavy attack damage When in kinglong mode The damage of return Skill when Quiller Increase 20% Ini ya Kalau misalnya di mode Ulti nih And the resolve Is no longer consume Terus juga disini ada Accumulate resolve When basic attack Oke ini agak Gami mengunggungkan Untuk detail skillnya Sepertinya harus diubah Untuk CUI nya sih ya Asli Dan juga untuk Istilah-istilahnya Jujur aja Gue masih bingung ya Untuk skill ulti nya After casting emerald storm Jian enter kinglong mode Kinglong mode itu Using basic attack Or heavy attack Will cast Lans of kinglong Naga ya Untuk heavy attack Perform 2 3 Continuous attack Causing aero damage This damage This heavy attack damage Gue sekarang untuk Askensian nya Terus aja lawan gorilla Jadi Sekalian kita mencari Untuk yang Jian ini Kita langsung aja Coba lawan gorilla ya Gue disini Nggak bawa Baizi ya Wow Level 55 Agak seram Wah belum bisa ngeheal Soalnya si MC nya Kayak dia dulu Gorilla ini agak jarang Ngeluarin yang Counter ya Ini dia Nah Mode ini Oke Dan kok misalnya Gue skill ulti lagi Itu bakal beda Beda banget Demain sama dia Dung Iya Harus sabar di buildnya Sih ya Oke Oke ini dia Boom Dapet dong Ungu Yeay Dapet ungu ya Eh gue ada stamina nya Nggak Ada ya 2 2 2 Oh 3 Eh gak deh Ini 2 doang Oke Tapi untuk ini Askensian Satu lagi Lawan gorilla Terus juga ini udah Ya tinggal di upgrade Nyari yang seperti ini Dan kita build skill nya Terus aja yang forte circuit dulu ya Yang paling penting Ini forte circuit Karena kita bisa nge Unlock yang ini juga After casting Di intro skill Tactical Strike The basic attack Damage bonus And enemy attack damage Bonus of Jian Increase 8% Untuk 14 detik ya Cuman ya gue Kayak Pergantian Atara skill ulti nya Masih belum ngerti nih Kan ada 2 2 tipe ulti ya Tapi pas dia ulti Ya seriusan Kena semuanya men Dia AOE ya Untuk serangan biasa pun Jadi AOE Kalau lawan musuh Kecil kecil nya ini Gimana nih Oke ini dia Nah mode ini Buset Tinggi tanggi darahnya Tapi barbar parah Kok pelang attack nya gimana Pelang attack nya Nggak Nggak muncul Si naganya Pas pelang attack nya Tapi apakah pertanyaan Dia bakal menjadi Banner attack pertama Di perlisahan nanti kah Kita liat aja ya Apakah dia cocok kah Jadi banner attack pertama Atau mungkin Karakter yang lain dulu Ya entah dia Karena terlalu OP kah Atau Lanang gitu Sekali lagi Di game ini 50 per 50 Dan ini PT nya 80 Tadi gue dapet Di Ya hard PT sih Kalau di 14 tuh Ini 70 kan Ini 71 Ya Gue Gue dapetnya Hard PT ya Di PT 80 Untuk Jian ini Tapi kalau untuk Weapon nya tenang Ya walaupun gue harus Menguli lagi Terus juga PT nya sama-sama 80 Tapi ini Nggak ada Red off ya Alias 100% Kita bakal ngedapetin Weapon nya Jian ini Untuk kemampuannya Rank 1 Iron horse And golden spear All resonance damage Is increase 12% Setiap kali kita Ngeluarin intro skill Atau resonance liberation Atau skill ulti ya The damage of Heavy attack Is increase Jadi dia emang Main heavy attack Itu damage nya Increase 24% Dan juga bisa Di stack 2x Jadi 48% Dan juga untuk Buff nya itu 14 detik Seriusan Wew banget Ya dia mainnya Heavy attack Kayak gini nih Set Di atas Langsung basic attack lagi Nah Kayak gitu ya Tapi ya Untuk video Sampai sila aja Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau suka redan kritik Silahkan komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye 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 bye